yo guys balik lagi seligus kali ini kita mau main game Black Lover lagi teman-teman dan kali ini ada dua info penting yang pertama lah satu ridem code yang mantap dan kita bakal bahas next season nya untuk dua karakter yang bakal muncul teman-teman kita bakal bahas ambil siapa yang bagusnya digerbang nanti oke oke yang pertama itu kita bakal langsung gas aja ya guys ya tanpa basa-basi untuk ridem court nya ya dari sini ya klik toa ya siapa tahu yang ada yang baru nonton dan baru main yang bisa tukar kepukaran penungkaran kupon dan kita langsung masukin aja aja guys ya Nah ini ya masukin ID kalian tahu kayak gimana Nah masukin thanks for support dan tarak operasi selesai nah enak ya Oh ya let's go langsung kita gas kan dan kita langsung balik ke ini dan kita dapat 10 tiket kupon gila guys mantap enggak bro mantap lah ya 10 tiket kupon kapan lagi bro ya kita langsung terima aja guys ya Nah dapat 10 tiket kupon ya mantap jiwa bro bro ya oke apa bahasa-bahasa kita langsung bahas aja untuk next hero nya siapa bang untuk next hero nya langsung kita gas ya untuk next hero nya ya dari ini dari fans packnya langsung ya dan sudah dikasih tahu dia adalah Noel sama real ya dua karakter yang menurut gua ya bagus-bagus aja lagi guys ya di vaksi merah ya red maupun di blue temennya dan dia bakal munculkan bang dan kau kita lihat di sini ada tanggal 13 ya jadi sebentar lagi tiga hari lagi ya tiga hari lagi bakar rilis ya jadi tunggu apalagi persiapkan aja tiket kalian ya dan kita dapat free ticket selesaikan event dapat banyak tiket siapa mereka kristal kalian ya untuk gacha tapi kalau terserah kalian mau gacha mereka berdua atau menunggu Hero kedepannya Oke gua bakal jelasin ya guys nah disini kita langsung gas aja ya ke tireless nya ya bagusnya siapa bang untuk mereka kita langsung ke tireless dan ini dianya tireless nya guys ya Nah untuk real sendiri dia masuk ke S plus ya bisa dibilang dia top tier dan kita bakal bahas ya dan untuk Noel sendiri untuk di pvp-nya dia di S ya dan udah paling bener tuh William ya salah satu karakter yang bener-bener dari awal sampai sekarang masih top tier dan belum bisa enggak agak gantiin dia dan belum ada power clip clip ya guys untuk gantiin dia ya Oke untuk real sendiri nih ya dari antara mereka berdua ambil siapa bang di gerbang ya nanti kan ada di gerbang tuh kalian milih ambil siapa ya biasanya untuk hero season ini kalian bisa milih dua karakter ini ya tanpa harus gacha berapa sih ini dapet ya tinggal selesaikan skill ski apa itu apa tuh lebih tepatnya selesaikan misi-misinya untuk dapetin mereka Oke untuk si real sendiri dia itu masuk di support ya guys ya support merah ya support merah dan biasanya hero-hero support itu mempunyai speed yang cukup tinggi ya dia masuknya di 120 oke dia masih kalah cepat ya sama dengan karotek karotek 124 ya dan sedangkan kalau si William maupun merah biru ya guys ya karotek merah karotek biru bukan merah ya karotek biru ya sorry ya karotek biru maupun siapa tuh namanya William ya mereka 126 lebih cepat mereka ya Nah dan untuk skillnya sendiri ya di sini dia punya color ball yang dimana dia bakal Inggris mobility Hai Grants Eli Defender Maga jadi cuman Defender Maga yang bakal dikasih efek mobility ya guys ya ingat ya guys ya Eli Defender ya Defender Maga ya Defender Maga ya jangan sampai kalian salah ini ya Defender Maga teman-teman yang divan yang dan untuk skill2 nya dia tuh punya efek ngasih reduce damage yang diterima ya guys ya demikian yang gajian terima ya sebesar 8% ke semua teman-temannya selama dua turn dan kalau kalian punya SP nya atau kilpeknya kalian bakal dapat increase speed level 1 ya selama satu turn dan ini bakal dikasih efek semua teman-teman kalian jadi semua teman-teman kalian udah bisa dapat speed dong Nah itu ke kelebihan dari si real sendiri yang bisa ngasih efek speed maupun berdua sedikit kan ya Ingat harus punya SP nya guys ya skill pack-nya Nah untuk sini ya untuk ultimate-nya dia bakal memberi ya empat puluh persen Inggris mobility nah ini monorat berjaya banget nih bakal bisa jalan di awal terus temen-temen ya karena mobility-nya empat puluh persen nambahnya gede banget guys ya 40% itu gede ya dan untuk serangan gabungannya dia bakal Inggris 5% mobility ya ke partnernya untuk pasifnya sendiri kalau kalian naikin LR bintang-bintang 2 ya dia punya plus SP ke diri dia sendiri ya setiap turn-nya ya turn-nya at the start of the turn ya set turn-nya ya dia bakal ada puluh satu dan untuk kalian bintangin 5 dan dia LR ya dan dia bakal dapet efek tambahannya up and taking damage from attacker kalau dia dapet serangan dari attacker dia bakal menambah 20% mobility jadi dia kalau diserang ya dia punya keuntungan lebih cepat lagi jalan ya Nah jika dan untuk unique pasifnya kalau kalian LR ya guys ya jika semua temen-temen kalian atributnya power atau merah ya atau merah ya atau merah bakal mendapatkan bakal bisa nambah speed plus 5 di awal battle makanya ini salah satu real karakter hero di monorat yang menurut gua cukup bagus untuk kalian mainkan ya guys karena kalian bisa jalan di awal ya apalagi kalau udah punya main yuno juga main real ya momen black asa sama si nenek ya menurut gua tuh udah cukup oke ya karena penambahannya itu plus 5 ya ya tetap aja William beda satu ya 126 ya masih bisa jalan di awal William biru makanya masih tetap op dia di tiernya tentunya oke nah jadi buat gua real ini cukup bagus kalau kalian mau ngambil real ya tapi kita bahas satu lagi untuk Noel ya untuk Noel Nah itu buat kalian yang pengen nge-build hero monorat sangat-sangat di sarankan ya untuk membuat untuk mengambil ya ya dan untuk kalian untuk di monoblue ya ambil enggak Oke kita bakal jelasin Noelnya sebagus apa noel ya noel salah satu karakter healer ya healer blue ya biru ya dan kalau kita lihat speednya 140 ya gimana-mana hero hero speed yang cepet itu kebanyakan hero sport ketimbang hero-hero yang lainnya nah disini kalau kita lihat noel mempunyai efek dimana water spear strike yang dibangkat dimana dia bakal memberi infek beri immunity ke musuhnya jadi bulu musuh itu nggak bisa punya beri ya dan bakal memberi SP plus satu ya bahwa ke temennya yang mempunyai all attack yang paling tinggi misalkan attacker kalian nah misalkan kalau kalau kalian bawa tekernya contohnya si eh lak atau si siapa tuh namanya Julius ya dia plusnya langsung di persatuin ya gitu ya ke all attack yang paling tinggi temennya Oke untuk skill 2-nya sendiri ya Noel ini bakal nge-remove ya efek continuous damage seperti ya burning ya bleeding ya elektron intinya kontinasi demiklah kayak gitu temennya nah jika kontinasi demiknya di remove ya ya dari temen-temen ya ya setiap Intense kontinasi demiknya remove ya setiap ya yang di remove ya dia bakal mendapatkan 6% ya of dari Max HPnya ya eh ya kayak tambahan HP gitu kontinasi HP recovery dapet recovery HP sebesar gitulah bisa dan kalau mau naikin nah ini hilangnya bakal naikin ke level 5 6 7 8 9 10 jadi 10% kalau kalian naikin ya ke ini dan kalau kalian punya SP nya atau skill packnya kalian bisa lihat nih tuh rilis abnormal status dari temen-temen kalian jadi abnormal status bakal di remove juga kalau kalian punya SP nya ya cukup bagus gampang cukup bagus ya dan untuk skill ultimate nya dia punya efek dimana bakal memberi semua temen-temen kalian recovery setara dari 30% dari Max HP nya ya dan bakal remove ya dua di buff ya dua di bahagia dari semua temen-temen kalian yang yang terkena efek dibuatnya dua di bahagia dari bahagia dan bakal memberi temen-temen kalian tuh ikris demik resistance jadi buat kalian kalau punya dia ya udah pastilah ngeblok ngeblok ya kalau kalian udah punya resisten tinggi tambah ini lagi wah gila sih bakal susah musuh memaksimalkan demiknya ke kalian temen-temen dan untuk serangan gabungan ya dia bakal combine ya serangan dan company ini bakal memberi partnernya itu 10% dari maksapinya kontinus HP recovery selama dua turn dan bakal memberi partner magunya parang agenya itu yang ini serang gabungan debuff immunity selama dua tahun ya Nah untuk kalau kalian L area unique pasifnya nih di awal battle ya guys ya dia bakal infrik 35% virus damage deal ya Oke ya jadi DM yang diterima itu ya guys ya dikurangin temen-temen dari apa tuh eh ke dari semua musuh-musuhnya jadi musuh-musuhnya ya makanya kalau ada Noel ini enak banget kalau kalian main monoblue ya penting banget ya penting banget ya jadi musuh itu bakal kena ya guys ya semuanya semua musuh itu bakal kena reduce damage deal temen-temennya nah ini ada efek pasifnya dimana kalau kalian udah bintangin dua ya kalau bintang dua dia bakal infrik ya jika kontenis demik infrik ke dirinya guys jadi bakal mendapatkan 10% increase mobility ya Nah kalau kalian upgrade sampai ke bintang lima ya ada efek tambahan ya setiap ternya dia bakal memberi semua temen-temennya itu ya alias 20% dari maksapinya recovery bisa ngelihil-ngelihil ya damage resistant jadi bisa dibilang tim monoblue nanti kedepannya cukup bagus dengan monored ya jadi semuanya itu udah bagus ya monogreen untuk season sekarang ya monoblue monored udah mantap tuh kalau nextnya ini temen-temennya Oke jadi gimana menurut kalian ya menurut gua ya dari antara Amerika berdua ini ya tergantung kalian kalau kalian lagi fokus ke monored ambil aja real ya jujur kalau kalian lagi fokus ke monoblue ya misalkan kalian udah 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 main Zora ya William Noel dan kalau kalian belum punya luck masih 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 bisa pakai si Julius temen-temennya Julius ya Nah itu masih bisa ya menurut gua agak tebal kalau kalian main si Noel bisa jadi salah satu healer support temen-temennya yang cukup bagus ya temen-temennya berguna nah tentukan pilihan kalian kalau gua sih bakal ambil real karena gua belum ada tim monoblue masih agak kurang oke oke teman-teman gimana menurut kalian temen-temennya untuk next eventnya temen-temennya apalagi ditunggu temen-temen nanti bakal kalian biar ya buat kalian pemain baru nanti di sini ya di gerbang ini bakal muncul temen-temennya oke oke kalau kalian suka dengan konten gua jangan lupa di like subscribe tinggalkan komentar lain aktifin loncengnya biar kalian dapat notif live dari gua mampu konten-temen menarik dari gua juga pastinya temen-temen dan jangan lupa bahagia akan berikan berubah yang lain gue ligus memiliki undur diri bisnis semuanya and bye bye sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax